Menghadapi isu ancaman resesi di tahun 2023, langkah awal yang dilakukan pemerintah kota Jambi yakni dengan mempercepat pembelanjaan dana pemerintah. Dijelaskan wali kota Syarifasa, stimulus terbesar berasal dari dana pemerintah. Mengenai isu resesi yang digadang-gadang akan terjadi pada tahun 2023 ini, membuat beberapa kalangan masyarakat Jambi khawatir. Terkait hal ini, pemerintah kota Jambi mempercepat belanja dana pemerintah pada awal tahun untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023. Disampaikan oleh wali kota Jambi Syarifasa, bahwa stimulus yang terbesar adalah sumbernya dari dana pemerintah, yaitu pembelanjaan yang cepat sesuai dengan skema pemerintah kota agar tepat sasaran dan yang paling utama adalah efisiensi. Ia mengatakan jika pembelanjaan dana pemerintah cepat dilakukan, maka akan cepat bergulir ke masyarakat dan secara langsung memperkuat perekonomian di tengah masyarakat. Selain mempercepat proses belanja dana pemerintah, FASA juga mengatakan pemerintah kota Jambi akan mendukung UMKM hingga rencana penanganan miskin ekstrim. FASA pun juga sudah berkoordinasi dengan BAPEDA untuk menangani kemiskinan ekstrim selama satu tahun ini. Ada pun bantuan tersebut berupa sembako dan kegiatan-kegiatan perekonomian akan dipusatkan untuk masyarakat miskin ekstrim di kota Jambi. Yang pertama adalah secepat mungkin membelanjakan dana pemerintah karena stimulus yang terbesar adalah sumbernya dari dana pemerintah ini yaitu pembelanjaan yang cepat sesuai dengan skema kita kemudian tepat sasaran dan juga yang paling utama adalah efisiensi. Jadi kalau dana ini cepat kita belanjakan maka akan bergulir dana ini di masyarakat karena itulah support yang terbesar untuk memperkuat ekonomi, dukungan ekonomi kita bagi masyarakat. Setelah itu UMKM yang kita support lagi sebanyak-banyak mungkin karena kekuatan kita di UMKM ini. Kemudian kami juga sudah memetakkan yang kemiskinan ekstrim ini. Nah ini nanti saya sudah berintahkan BAPEDA, Dinasosial kita akan tangani kemiskinan ekstrim ini selama satu tahun ini. melaporkan.